Mohon izin yang mulia, melanjutkan. Mekanisme selanjutnya adalah melakukan pencocokan wajah, melakukan metode paste compression 1 banding 1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu membandingkan foto wajah barang putih dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Dukcapil. Kemudian kembali lagi kami melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah paste compression 1 banding 1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu mencocokkan foto wajah orang yang telah diamankan dengan wajah data pencarian kandidat Dukcapil. Kemudian kami lagi melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah paste compression 1 banding 1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu mencocokkan foto wajah orang yang telah diamankan dengan foto wajah barang bukti. Dari hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometrik, perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari AK23 dan database KTP elektronik Dukcapil. 18. Keterangan tersangka Pegi Setiawan alias Perong menerangkan, ada pun berita acara pemeriksaan tersangka didampingi oleh penasihat hukum dari kantor Law Office Sugiyanti Iryani Esa dan Rekam, sesuai dengan suatu kuasa tanggal 22 Mei 2024. Ada pun tersangka diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat di halaman rumah yang beralamat di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa, Kaler, Kota Bandung. Terhadap 3 gambar yang diperlihatkan kepada tersangka, yaitu Untuk gambar nomor 1 adalah 1 unit kendaraan R2 merek Suzuki, jenis semes warna ungu, nopol B6247PIK adalah milik tersangka. Untuk gambar nomor 2 dan 3 adalah 1 unit kendaraan R2 merek Suzuki, jenis semes warna ungu, nopol B6247PIK adalah milik tersangka. Tersangka menjelaskan, tersangka mendapatkan 1 unit kendaraan R2 merek Suzuki, jenis semes nopol B6247PIK tahun 2016, Yang mana tersangka mendapatkannya dengan cara pekerjaan tersangka dalam membangun rumah tidak dibayar sehingga kendaraan tersebut yang menjadi upah tersangka dan perubahan warna pink menjadi warna biru kuning tersangka lakukan pada tahun 2015. Tersangka menjelaskan, sekira bulan Agustus 2016 berdasarkan keterangan ibu tersangka yang bernama Saudari Kartini, Bahwa 1 unit kendaraan R2 merek Suzuki, jenis semes warna kuning biru, nopol B6247PIK diamankan oleh pihak Fores Cirebon Kota. Dari luar rumah yang mana pada saat itu datang ke rumah tersangka di Dusun 1 Blok Simaja, RT2 RW2, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pada saat pihak Fores Cirebon Kota datang ke rumah tersangka yang berlamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT2 RW2, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon untuk mengamankan satu unit kendaraan R2 merek Suzuki, jenis semes warna biru kuning nopol B6247PIK. Saat itu berada di Rancamanyar, Kabupaten Bandung, sedang bekerja bangunan bersama Bapak Tersangka yang bernama Saudara Rudi Irawan. Tersangka membangun bersama Bapak Tersangka yang bernama Saudara Rudi Irawan di Rancamanyar, Kabupaten Bandung, milik Saudara Agus alias Achen. Alasannya sehingga satu unit kendaraan R2 merek Suzuki, jenis semes warna biru kuning nopol B6247PIK yang telah diamankan pada bulan Agusus 2016 ke Fores Cirebon, Fores Kota Cirebon. Fores Kota Cirebon dikarenakan tersangka dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Saudara Eki dan Saudara Pina. Tersangka mengetahui telah terjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Saudara Eki dan Saudara Pina dari keterangan ibu tersangka yang bernama Saudari Kartini dan Media Televisi. Tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak mengambil satu unit kendaraan R2 merek Suzuki jenis semes warna biru kuning nopol B6247PIK yang telah diamankan pada bulan Agusus 2016 ke Fores Kota Cirebon. Alasannya dikarenakan kerenat R2 tersebut dalam kondisi rusak, parah karena turun mesin. Bahwa gambar orang yang ada di dalam foto yang menggunakan topi, baju biru, dan tato di lengan kanan adalah tersangka sendiri. Bahwa tato tiga bintang besar berwarna merah dan tiga bintang kecil berwarna hitam yang ada di lengan kanan tersangka tidak melambangkan kelompok tertentu. Bahwa tato tersebut sudah tersangka hapus sendiri dengan menggunakan obat. Tersangka menghapus tato bergambar tiga bintang besar berwarna merah dan bintang kecil berwarna hitam yang ada di lengan sekitar tanggal 30 Agustus 2016 di tempat kerja tersangka di Pancamanyar Kabupaten Bandung. Tersangka menjelaskan bahwa tanggal 13 Juli 2016 sampai akhir Desember 2016 tersangka berada di Rancamanyar Kabupaten Bandung bekerja membangun rumah milik saudara Agus alias Achen dan sama sekali tidak pernah pulang ke Cerebon. Saudara Sudiriman Alamat Kampung Selandara RT2 RW10 Keluruhan Kriamulia, Kekamatan Kesambi, Kota Cerebon tersangka mengenalnya semenjak sekolah SDN Pelandakan I dikarenakan satu kelas. Akan tetapi dirinya pada saat kelas satu tidak melanjutkan sekolahnya. Tersangka tidak memiliki pacar seorang wanita di Cerebon atau di Bandung sejak SMP pada tahun 2012 hingga saat ini. Ya tersangka memiliki Facebook dengan nama Pegi Setiawan yang mana tersangka bergabung dengan Facebook semenjak Januari 2010 dan sekarang akun Facebook tersebut tidak aktif semenjak tahun 2021. Dikarenakan HP tersangka hilang dan pasportnya telah sudah tidak bisa akses kembali. Adapun tersangka tidak mengetahui dikarenakan Saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak Kepolisian Pores Cerebon Kota. Namun saat ini Saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Pores Cerebon Kota. Adapun pada akhirnya tersangka tidak datang ke Pores Cerebon Kota dikarenakan tidak ada surat panggilan untuk datang ke Pores Cerebon Kota. Adapun tersangka berada di rancamanya Kabupaten Bandung bersama-sama dengan Inu, Saudara Iwan, Saudara Yadi, Saudara Parman, Saudara Ruli Girawan, Bapak Tersangka, Robi, Adik Tersangka, dan Saudara Nono. Dan sehingga tersangka dengan yang lainnya berada di rancamanya Kabupaten Bandung, dikarenakan sedang bekerja sebagai kuih bangunan dan sedang membangun rumah Saudara Ko Achen. Tersangka mengenali pria satu unit handphone merek Samsung warna hijau tersebut, di mana handphone tersebut adalah handphone milik tersangka. Adapun tersangka mendapatkan satu unit handphone merek Samsung warna hitam tersebut dari ibu tersangka, di mana ibu tersangka mendapatkan handphone tersebut dari Saudara Yanti, matikan ibu tersangka yang diketahui bekerja sebagai apokat. Dan oleh tersangka handphone tersebut dipakai sampai saat ini. Adapun tersangka tidak pernah nongkrong di warung pun ini, namun hanya pembeli biasa. Dan tersangka juga tidak tahu siapa saja yang suka nongkrong di warung pun ini. Adapun jarak antara rumah tersangka dan warung pun ini sekitar 2 km. Bahwa tersangka tidak pernah dipanggil perom. Adapun tersangka dipanggil oleh keluarganya tersangka, yaitu Pegi, dan pernah dipanggil Pegoi. Kemudian tetangga teman RT RW memanggil tersangka, yaitu Pegi. Adapun sehingga Saudara Sriman disidang di pengadilan, dikarenakan terduga melakukan pembunuhan dan pemperkosaan terhadap korban Saudari Eki dan Saudari Pina yang terjadi di play-offer kepompongan talung Kabupaten Cerebon, tersangka mengetahuinya dari media televisi. Saudara Parman, Saudara Parman, Parman tersangka adalah satu rumah. Dengan tersangka, Saudara Yadi, alamat di Palandakan RT RW Tidak Tau, Desa Situgangga, Kecamatan Kesambi, Kota Cerebon. Saudara Iwan, alamat Simaja RW 2, Desa Kepompongan, Kecamatan Talung, Kabupaten Cerebon. Saudara Agus, alias Koacen, alamat Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Enda, Kabupaten Bandung. Tepatnya belakang Balai Desa Rancamanyar. Saudara Embang, Adik Ipars, Saudara Agus, alamat di daerah Bojongloa, Kota Bandung. Saudara Ruri Irawan, Bapak tersangka adalah alamat di Cilampeni, Ketapang, Kabupaten Bandung. Saudara Nono, alamat Kapting Kepompongan, Kecamatan Talung, Kabupaten Cerebon. Dan Saudara Ibu yang berlamat di Pelandakan RT RW Tidak Tau, Desa Situgangga, Kecamatan Kesambi, Kota Cerebon. Yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 tersangka berada di Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Dan untuk kasus pembunuhan dan penguasaan yang terjadi sekitar tanggal 27 Agustus 2016. alasan tersangka membuat tato bergambar tiga bentang besar berwarna merah dan tiga bintang kecil berwarna hitam kecil yang ada di lengan kanan tersangka dikarenakan terimpirasi pemain bola Wilfred Jahak, pemain Liga Inggris di Klub Vistal Palace yang sekarang pindah ke Galatasari, Klub Liga Turti. Nama alamat ini pengguna terhadap akun Facebook dengan nama Pegi Setiawan milik tersangka adalah facebook.com dari jaring mulut polos. Terhadap akun Facebook atas nama Pegi Setiawan tidak pernah berubah dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Nama nomor seluler yang pernah disematkan dalam akun FB atas nama Pegi Setiawan milik tersangka atau nomor seluler untuk menerima verifikasi akun FB atas nama Pegi Setiawan milik tersangka adalah lupa. Tidak ada orang lain yang mengetahui pasput akun FB atas nama Pegi Setiawan milik tersangka dan yang bisa mengakses akun FB atas nama Pegi Setiawan milik tersangka adalah tersangka sendiri dari tahun 2010 sampai 2021. Dan perlu tersangka jelaskan bahwa tersangka pernah memberikan pasput dan email akun FB atas Pegi Setiawan milik tersangka kepada pihak kekurian pelajaban pada bulan Mei 2024 dikarenakan tersangka ditangkap atas bukaan tidak pidana pembunuhan dan atau pemberkosaan. Perangkat yang pernah tersangka gunakan untuk membuka atau mengakses akun FB atas nama Pegi Setiawan milik tersangka gunakan dari tahun 2010 sampai 2019 tersangka mengakses FB tersebut dari warnet. Sedangkan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tersangka mengaksesnya dari handphone milik tersangka. Ya, tersangka mengenali orang yang ada di gambar tersebut. Orang yang memakai topi bernama Muhammad Syarikun alamat seladara Majasem Kejamatan Kesambi Kota Cerebon yang di belakang Muhammad Syarikun menggunakan baju warna biru muda adalah tersangka sendiri. Depan tersangka yang menggunakan kaos berwarna hitam dan memakai sendal adalah Saudara Dede Kurniawan alamat Kubang Kecamatan Talbun Kabupaten Cerebon. Belakang Dede Kurniawan yang menggunakan jaket coklat bernama Saudara Jakaria alamat seladara Majasem Kecamatan Kesambi Kota Cerebon. Tersangka mengenali akun Facebook dengan nama Diwan Speed yang mana akun tersebut merupakan milik Dede Kurniawan. Tersangka mengenali orang yang ada di gambar tersebut yaitu Saudara Perdi akan tetapi dengan nama akun Indra Perdianto tersangka tidak mengetahuinya. Masuk dari chattingan di dalam status akun Facebook milik Indra Perdianto pada tanggal 13 Maret 2016 yang dibalas akun Facebook antara lain nama Pemis Dewan Kesaka sendiri Saipul Siputra Perjuangan Api Acil J.J. Mujakin Adam Junior Iwan Speed